Jadi kalau saya pribadi mengatakan apa? Pak Jokowi, terima kasih Pak. Selama Bapak, di Presiden. Bapak bangun sepak bola kita. Hebat banget dan... Tawasan badan tertinggi sepak bola dunia FIFA saat sore waktu Swiss akan menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Oh gitu ya, di sanksi FIFA. Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu cuma satu. Siapa? RI. Lain ini, Jokowi selami langsung STY ini. Dan juga para punggawatin Nes, Arhan. Ada Kapten Bang Jayadi. Ada Jastin Hafnar. Oke, Far Jenner. Orang bangun. Yang pesan umroh nih. Selamat datang di channel Yudha Midahari di segmen Bazar RP, React Politik. Tapi kali ini saya akan bikin beda nih. Saya nggak akan ngomongin politik yang terlalu politik banget. Cuman, saya akan ngomongin politik yang masuk ke ranah yang lain. Sepak bola deh. Bagaimana kita melihat selama kepemimpinan dari Jokowi Dodo di dua periode ini, dari 2014 sampai ke 2024. Kalau kalian warga bola, ya kan? Fan sepak bola pasti ngerasain banget nih. Bola kita diurusin benar sama pemerintah. Apalagi tangan dingin seorang Erik Thohir. Erik Thohir tuh pernah jadi presidennya Inter Milan. Sekarang punya klub juga di divisi championship di Liga Inggris sana. Kemudian pernah juga punya klub di Amerika. Jadi emang orang yang udah berpengalaman lah soal ini. Dan terbukti di tangan dingin Erik Thohir atas restu dan tunjukan atau penunjukan dari presiden. Ini emang diperbaiki nih persepak bolaan kita. Kemarin kita menonton dua pertandingan terakhir dari tim Nasepak Bola kita. Pertama dengan Arab Saudi kita imbang. Dan kemarin waktu di GBK lawan Australia. Australia loh ini. Yang rutin ikut ke gelaran Piala Dunia. Kita juga bisa menahan imbang. Satu poin dan satu poin dikantong oleh tim Nas kita. Pak, 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 Pak. Itu di postingan tim Nas ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu gimana ya Pak? Oh iya. Aduh. Tim Nas kita kan gak. Sepak bola kita kan gak salah. Keren banget. Top banget. Itu dari siapa? Karena Pak Jokowi. Ketika lagi gonjang-gonjang nih. Sepak bola kita. Pak Jokowi itu yang gak Pak Erik Thohir. Jadi ketung PCSI. Akhirnya Pak Erik jadi ketung PCSI. Kemudian Pak Jokowi juga support. Apa yang dimauin oleh Pak Erik. Disupport total oleh Pak Jokowi. Stadion-stadion sekarang. Banyak yang standar FIFA. Dan dibangun kembali. Diperbaiki kembali dari renovasi. Itu juga semua karena Pak Jokowi. Dan apalagi. Hubungan Pak Jokowi dengan present FIFA. Pak Jiani. Itu kelihatan. Berapa kali kesini. Bahkan bantuan. Bikin TC kita di IKN. Itu kan. Karena Pak Jokowi juga support. Dan Pak Jiani juga support. Makanya kok. Jadi Pak Erik kerjanya enak gitu loh. Mau tahu yang terbaru lagi itu kemarin. Ketika kasus Ferdong. Betapa cepatnya. Lah. Itu ketika bukuan selesai tangan tangan. Langsung dikirim. Ke Pak Jokowi. Enggak. Perlu lama. Ketika Pak Jokowi terima di meja ini. Itu yang menit. Langsung tangan tangan. Makanya Ferdong. Cepatnya bukan main. Enggak akan terjadi. Kalau bukan Pak Jokowi. Begitu cinta. Dan pingin bangun sepak bola kita. Makanya. Ada seperti postingannya. Kemudian. Bola emas tuh. Dipegang Pak Jokowi. Loh. Pak Prabowo. Bahkan Pak Jokowi ini. Sedetar lagi. Masa jabatan beliau selesai. Dilanjukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kita tahu. Pak Prabowo juga cinta banget. Saya mau sepak bola. Dan kita pingin dong. Sebagai orang bola nih. Pingin keberlanjutan cintanya Pak Jokowi. Di sepak bola. Dilanjukan oleh Pak Prabowo. Supaya apa. Kita menuju. Indonesia emas juga. Untuk sepak bola. Jadi wajar betul. Kita posting itu. Gak urusan politik. Ini urusan. Sepak bola. Kalau tanpa dukungan Pak Jokowi. Tanpa dukungan Pak Prabowo nantinya. Gak bisa. Kita akan bisa terbang tinggi. Jadi kalau saya pribadi. Mengatakan apa. Pak Jokowi. Terima kasih Pak. Selama Bapak. Di Presiden. Bapak bangun sepak bola kita. Hebat banget. Dan menghadirkan Pak Erick Kofi. Dari ketum PSSI. Dan nanti. Pak Prabowo akan lanjutkan. Benar ya. Itulah. Untuk sepak bola kita. Oke. Ini. Route to World Cup ya. Ke Pila Dunia. Pasti teman-teman juga sudah pernah nonton video dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa harapannya adalah membawa Timnas ke Pila Dunia. Beliau pengen melihat pemain-pemain kita itu berlaga di pentas tertinggi sepak bola dunia. Yaitu Pila Dunia. Itu sebuah mimpi lah dari Presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto. Dan juga mendapatkan pengakuan dari Indra Syafri ya. Bahwa Pak Prabowo itu bikin satu program sepak bola yang begitu bagus. Salah satu chairman atau salah satu pengurusnya adalah Indra Syafri sendiri. Itu menunjukkan atau menyaksikan sebagai saksi bahwa Pak Prabowo punya etikat yang serius gitu. Bukan cuma omong-omong dan bahan kampanye ya. Beliau juga beneran bikin sebuah gerakan untuk memperbaiki persepak bolaan dalam negeri ini. Kita jadi pendukung Timnas ini jadi makin bersemangat gitu. Kan pasti teman-teman juga menyaksikan ketika ada Timnas Day, ada laga Timnas. Itu pasti di jalan-jalanan kecil, di tempat kita, deket rumah, di gang-gang itu no bar. Nonton bareng warga. Membuktikan semua perbedaan politik, pilpres kemarin, beda partai, beda yang didukung ya kan. Itu gak dibahas lagi, bersatu padu dukung Timnas. Enak kan ditonton ya kan, kita bersatu karena Timnas. Tawasa badan tertinggi sepak bola dunia FIFA, 1 sore waktu Swiss akan menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Indonesia, PSC. Urusan bola ini memang pusing saya dua minggu ini kadang-kadang bola. Pusing betul, yang mengajukan, bukan satu, dua, tiga, puluhan negara mengajukan. Kalau bisa, nah kalau disini, nyampaikan. Akhirnya terakhir, tiga negara, dan kita dipilih. Kita menyiapkan tiga tahun, lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Sadar betul betapa presiden itu terganggu, Bang, kalau diintervensi. Bang, bayangkan misalnya, presiden mau bikin acara besar di satu provinsi. Tiba-tiba ada partai politik memboykot acara itu. Loh, enggak ada, Bang. Kalau saya presidennya, Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu, Bang. Kalau saya presidennya. Ya, ketika presiden Tifa dan presiden Pak Jokowi waktu itu bersalaman, bersetakat, ada transformasi. Saya dipanggil, bahwa ini menjadi opsi terbaik, tapi melalui pemimpinan waktu itu juga. Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bulan jatuh itu cuma satu. Siapa? RI satu. Akhirnya pertandingan pula bisa bergulir lagi. Tifa harus dicabut sanksi untuk Indonesia. Tifa harus dicabut sepak bulan jatuh itu bersikap sepak bulan jatuh itu berterima kasih sekali kepada tangan dingin Jokowi Dodo. Yang benar-benar lobbyingnya tuh oke. Eh gimana, enggak oke. Lewat Erik Thohir ya kan, sama Pak Gianni, ya kan, Presiden FIFA. Gini banget, ya kan. Jadi emang kalau urusan internasional dan urusan sepak bola, Erik Thohir ini terbaik nih, terbaik, terbaik. Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bulan jatuh itu cuma satu. Siapa? RI satu. Ya ketika Presiden FIFA dan Presiden Pak Jokowi waktu itu bersalaman, bersepakat, ada transformasi. Saya dipanggil bahwa ini menjadi opsi terbaik, tapi melalui pemimpinan waktu itu juga. Nih, Presiden FIFA nih. Ini harapan-harapan yang tidak akan pernah kita bisa harapkan atau pemandangan-pemandangan yang tidak bisa kita lihat ketika pemerintah tidak punya concern yang 100% untuk sepak bola. Untungnya kita punya pemerintah yang concern ke sepak bolanya juga oke gitu. Bahkan hari ini nih, hari ini, kita tuh berani berharap Indonesia tuh bisa berlagah di piala dunia. Karena kita, mungkin kita mundur 10 tahun yang lalu atau mungkin waktu periode-periode pertama Jokowi baru mau membereskan kisur-kisur sepak bola ini. Kita bahkan ngeliat pilihan dunia, ah itu bukan tempat kita, gak mungkin lah timnas main kesana. Liga lokal aja kacau balau, ada mafia bola, Maruara Sirair ditunjuk sebagai satgas mafia bola waktu itu ya. Ah, kita udah pesimis, gak mungkin gitu. Tapi itu berubah 180 derajat. Ketika ada timnas jadwal main, cek aja. Di ganggang, di kafe-kafe, di warung kopi, di mal, di alun-alun, ngadain no bar timnas. Euphoria ini tuh gak bisa dibohongi, rakyat bener-bener punya harapan besar. Oke, nih timnas ini layak kayaknya ya. Emang punya kesempatan nih buat main di piala dunia. Dukung gak? Dukung dong, ya kan? Nah, ini nih, Jokowi selami langsung STY ini. Dan juga para punggawatin Nes, Arhan. Ada Kapten Bang Jayadi, ada Justin Hapner. Oke, Far Jenner. Orang bangun. Yang bersen umroh nih. Oke, ngomong bisa-ngom bisa gue. Support langsung nih, support langsung. Bang Rido. Oke, oke. Eh, Profesor Hayek. Boleh? Mas Adnawi, Mas Marcelino. Boleh. Oke, oke, oke. Langsung di pinggir 8 di Samterian. Nah, ini nih spesial nih. Martin Paez. Di jarak-jarakin. Di jarak-jarakin. Oke, burulang kali ini ya. Thank you, thank you, thank you. Emang mainnya bagus sih. Kita main, nonton pertama kali tuh, kalau tidak salah di Arab Saudi ya. Waktu lawan Arab Saudi, mainnya bagus. Pas main Australia, lawan Australia, ini kalau nggak paez, nggak ngerti nih. Udah berapa nih skornya Australia ya kan. Tapi karena keepernya jago ya. Keepernya jago bener. 0-0 loh. Kita satu poin, imbang. Menarik, menarik, menarik. Sampai Pak Jokowi ketika menyelami para penggawa Timnas, bilang makasihnya itu berapa kali tadi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu. Emang main bagus Martin Paez ya. Nah, ini presiden manggil Martin Paez dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, oke. Kita baca komentar netizen deh. Ada Teohia, Martin Paez, VS Australia yang sebenarnya terjadi. Hah? Oh? Oke. Sepuluh anggota Timnas itu digendong Martin Paez gitu. Ya jangan gitu lah. Mengecilkan peran pemain yang lain itu. Bagas. Martin Paez, ah biasa aja Pak. Makanan sehari-hari tuh, serangan bertubi-tubi. Namanya juga keeper Pak. Tugasnya emang itu aja gitu. Menangkis. Biar bolanya gak masuk ke ini. Oh cepat ada satu momen dimana bolanya itu mengenai gawang dan menyentuh tubuh belakang Martin Paez. Saya kira waktu itu mentalnya itu ke belakang alias masuk gitu ya. Jadi kena gawang, kena tubuh Martin Paez, terus mental gitu. Kirain itu mental ke belakang, terus gol. Ternyata enggak, enggak jadi. 0-0 akhirnya kan. Ada Budiman Gunawan, FC Dallas menyala abangku. Ya karena Martin Paez ini bermain di Liga Amerika. Ada juga lihat ini Emil Audero seketika pengen masuk timnas Indonesia. Semua pemain begitu dihargai ketua PSSI sampai presiden. Emil Audero ini juga keturunan ya. Ya waktu itu ditarget juga sama Erik Thohir buat bisa dinaturalisasi. Sayangnya gagal. dan ada banyak alasan waktu itu ya. Salah satunya adalah emang kalau enggak salah dari keluarga belum berkenan gitu. Oke, it's oke. Ada Martin Paez guys. Aman, aman, aman. Oke. Atas berbagai penyelamatan yang dilakukan, Martin Paez harus dinobatkan sebagai pemain terbaik di Laga melawan Australia. Man of the match. Setuju, setuju. 100% setuju. Martin Paez emang oke waktu itu ya. Gacor sih. Kita baca komen lagi deh. Ada siapa nih? Rating paling tinggi Calvin Verdon. Kecil-kecil cabai-rabit. Oh iya. Di sisi kiri itu paling paling direpotin sama Australia. Dan untungnya ada Calvin Verdon ya. Tinggi tubuh masih dibanding pemain Australia masih masih ini ya. Masih di bawah gitu. Cuman uruh gila kerja keras. Kerja keras dan enggak ini enggak ciut lawan Australia gitu. Emang diladenin banget sama Calvin Verdon ini. Terbaik kerja keras banget Calvin Verdon. Ya kan? Apalagi sama jengkotnya yang begitu tebel gitu ya. Ada Raksha. Gila sih Martin Pais. Gacor banget BTW berapa ratingnya. 1-10 10 sih saya. Ya kan? Emang gila banget. Penyelamatannya banyak banget gitu ya. No buzzer. Martin Pais man of the match. Oke. Itu diumumin tadi ya. Di pasca pertandingan gitu. Di stadion juga nih. Kemudian ada juga Martin Pais di dua laga ini kerja banget dia lawan Saudi juga ya. Albara Mas Luna keren tendangannya sampai langit. Belum beruntung bang. Belum beruntung. Gini belum kegawang gitu ya. Ada Fajar Leonidas tanpa kesampingan usaha pemain lain tapi Pais sama Verdon paling menyala sih. Sepangat. 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 Karena emang enggak ngerti ya waktu itu waktu pertandingan Indonesia versus Australia saya menghitung serangan dari sisi kiri dimana posisi Calvin Verdon itu krusial gitu emang sering sekali. Sering sekali. Ya kan. Daripada Sandy Walls yang di sisi kanan lebih banyak di sisi kiri sih. Makanya emang kelihatan banget nih Calvin Verdon waktu itu. Dan yang paling kelihatan sih emang Martin Pais bisa menepis banyak tendangan yang seharusnya potensi goal sih. Akhirnya bikin pemain Australia gergetan juga. Kan gitu. Oke segini dulu video kali ini teman-teman. Buat kalian yang nonton tadi malam atau dukung tim Nas kita kan akan punya pertandingan selanjutnya nih. Saya bacain ya. Di kualifikasi PLA Dunia itu kita nanti Oktober 10 tanggal 10 itu ada lawan Bahrain kemudian Oktober 15 itu lawan Cina. Lanjut di November tanggal 15 lawan Jepang kemudian di 19 November lawan Saudi lagi. Oke kita doakan meraih poin penuh ya jangan imbang-imbang tapi imbang it's ok cuman kalau misalkan yang lain itu juga poinnya nambah imbang aja gak cukup jadinya ya jangan sampai kalah kita wujudkan mimpi kita bersama melihat Indonesia Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia amin 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 tulis harapan kalian di kolom komentar saya Abdul ciao